Hai, selamat hari Senin semuanya. Sebelum mulai hari ini di pekan ini, kita sarapan informasi dulu yuk di narasi pagi bersama aku Debra Mulya. Pertama, ada kabar soal sederet bencana alam yang kembali terjadi di akhir tahun ini. Gangster di Surabaya yang meresahkan, hingga ratusan gugus pulau di Indonesia yang bakal dilelang di New York. Selain itu juga ada update dari keseruan Festival Head in the Clubs 2022 di akhir pekan kemarin. Yuk kita cek selengkapnya. Gempa bumi kembali terjadi. Kali ini melanda Garut pada Sabtu 3 Desember 2022 dengan kekuatan magnitudo 6,4. Menurut data BMKG, gempa yang berpusat di Kabupaten Garut itu terjadi pukul 16.49 waktu Indonesia Barat. Diketahui gempa berada di kedalaman 109 km. Badan penanggulangan bencana daerah Jawa Barat menyebut ada 5 desa di 3 kecamatan yang terdampak gempa ini. Yakni kecamatan Pakenjeng, Cikelet, dan Selawi. Guncangan gempa juga terasa cukup kuat selama 4-5 detik di sejumlah wilayah. Termasuk di Jakarta, Bandung, Bogor, Tasik, hingga Yogyakarta. Kabupaten Cianjur yang belum lama di landa gempa juga menelan ratusan korban nyawa ikut merasakan getaran. Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo mengatakan gempa itu bikin warga Cianjur berhamburan keluar rumah. Pasalnya, trauma warga Cianjur belum pulih dari gempa pada 21 November lalu. Meski tak ada korban jiwa, imbas gempa Garut ini, guncangan gempa mengakibatkan korban luka-luka hingga kerusakan sejumlah bangunan. Ini termasuk salah satu warga desa Putrajawa kecamatan Selawi yang mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke Puskesmas. Sementara, Pusat Pengendali dan Operasi BNPB menyebut ada 4 unit rumah dan 1 unit sekolah yakni SDN Jatiwanti 1 yang mengalami kerusakan. Terkait penyebab gempa bumi di Garut ini, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono bilang itu terjadi akibat adanya aktivitas dalam lempeng Indo-Australia. Daryono bilang, gempa di Garut ini gak ada kaitannya dengan gempa yang terjadi di Cianjur, soalnya keduanya memiliki sumber gempa yang berbeda. Sementara itu, pasca gempa, Bupati Garut Rudi Gunawan menyebut pihaknya masih memonitor dan melakukan inventarisasi dampak gempa di 42 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Kondisi alam emang gak bisa ditebak guys, tapi kita bisa tetap waspada dan berjaga-jaga ya Stay Safe Everyone. Selain bencana gempa bumi yang melanda Cianjur dan Garut, kita juga harus berhati-hati karena Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur mengalami erupsi. Gimana kondisinya saat ini? Erupsi terjadi pada Minggu 4 Desember dini hari, berdasarkan data pos pengematan Gunung Semeru milik Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Erupsi ini terekam seismograf, beramplitudo maksimum 35 mm dan durasi 0 detik. Laman resmi PVMBG, magma melaporkan erupsi terjadi pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Dengan kolom abu teramati setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak Semeru atau setara 5.176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu diamati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah Tenggara dan Selatan. Merespons aktivitas vulkanik Semeru, perminggu pukul 12 siang, PVMBG menaikkan status Gunung Semeru dari siaga menjadi awas. Kepala PVMBG Badan Geologi, Hendra Gunawan mengimbau supaya tidak ada aktivitas warga dalam radius 8 km dari puncak Gunung Semeru dan sektoral ke arah Tenggara sejauh 19 km dari puncak hingga ke daerah Besokobokan dan Kalilanang. Ini menandai perluasan radius jarak aman dari puncak Semeru yang sebelumnya masih berkisar 5 km dari puncak dan 13 km arah Tenggara dari puncak atau sepanjang Besokobokan per 3 Desember 2022. Akibat erupsi ini, masyarakat desa Supiturang, Kabupaten Lumajang disebut telah mengungsi. Warga mengendarai sepeda motor, mobil, hingga truk menuju tempat aman. Perjalanan juga terganggu abu vulkanik yang membuat desa gelap dan membatasi jarak pandang. Dua dusun terdekat dari puncak Semeru, yakni Dusun Gumuk Mas dan Dusun Sumber Sari di Desa Supiturang juga sudah kosong. Warga mengungsi di beberapa titik, misalnya di SMPN 2 Pronojiwo, SDN Supiturang 4, dan beberapa masjid. Tak hanya di Lumajang, Kabupaten Malang yang mencakup wilayah Gunung Semeru juga terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang sebut, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang mengalami hujan abu. Selain itu, aktivitas pariwisata di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, dilaporkan tidak terdampak erupsi Semeru, Minggu Dini hari kemarin. Menurut Kepala Subbagian Data Evaluasi dan Humas Balai Besar TNBTS, hal ini disebabkan arah awan panas guguran atau OPG erupsi Semeru yang mengarah ke Tenggara. Bupati Lumajang Tori Kulhak melalui akun triternya menyebut, pemerintah sudah memulai langkah-langkah evakuasi. Sementara, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperwati Masdar pun memberi arahan untuk menutup seluruh lintasan warga di jalur lahar Gunung Semeru. Waduh, tetap waspada dan berhati-hati ya teman-teman di Jawa Timur, semoga bisa segera mengungsi ke tempat yang aman. Sudah dengar kabarnya? Belakangan, kota Surabaya dinyatakan darurat gangster. Waduh, kenapa tuh? Pemerintah kota Surabaya bersama Pelrestabes Surabaya, Pelrestabes Pelabuhan Tanjung Perak, dan TNI melakukan patroli dan rahsia skala besar sekota Surabaya pada 3 Desember 2022 malam. Memasuki Minggu Dinihari, pasukan gabungan ini menyebar ke beberapa titik. Wali kota Surabaya, Ericka Hayadi ikut turun merahsia, didampingi Kapolrestabes Surabaya, Kombes Ahmad Yusep Gunawan. Melansir laman Instagram Satuan Polisi Pamung Praja, kota Surabaya, beberapa remaja diamankan petugas gabungan karena membawa senjata tajam. Mereka diketahui berkumpul di pinggir jalan di depan kantor keluar rahan Kenjeran. Ada juga pelajar sekolah menengah pertama SMP yang ikut terjaring karena kedapatan membawa senjata tajam. Sebelumnya pada Jumat 2 Desember 2022 Dinihari, terjadi penyerangan ke sebuah warung kopi oleh gangster di jalan Arif Rahman Hakim, keputih Sukolilo, Surabaya. Saksi mata yang saat itu berada di lokasi tiba-tiba mendengar bunyi geberan motor yang mendekat dari arah barat warung kopi. Sekelompok remaja bermotor yang kira-kira berjumlah 40 orang itu lantas menyerang dan merusak warung kopi tanpa diketahui alasannya. Saksi serta pemilik warung dan pengunjung warung kopi lain sempat mendapat lemparan batu dan botol. Warga sekitar dan karang Taruna yang sedang berjaga lantas mencegat dan mengejar gerombolan ini dengan bambu dan kayu. Remaja ini lantas kabur ke arah Institut Teknologi 10 November ITS dan Jalan Kalisari Damen. Warga berhasil menangkap 13 remaja itu di tiga tempat berbeda, yakni di kampus ITS, apartemen Puncak Kertajaya, dan di Jalan Kalisari Damen arah ke pusat perbelanjaan Pakuan City. Sehari sebelumnya, pada Kamis 1 Desember 2022, aparat juga mengamankan 7 dari 15 remaja gerombolan gangster Guk-Gukuk yang menyerang pos jaga perumahan elit di Surabaya Timur. Mereka rata-rata berusia di bawah 25 tahun dan diketahui berasal dari Surabaya dan Sidoarjo. Salah satu dari mereka, Ardan, berusia 21 tahun dan diketahui jadi panglima gangster kelompok Guk-Guk-Guk. Polisi mengamankan barang bukti, berupa 7 celurit dan pedang, 2 buah stick golf, 1 potongan besi, dan pecahan kaca. Mereka sempat tawuran dengan kelompok gangster lain, yakni Kokok, setelah ada janji tawuran via direct message Instagram. Ketujuh orang ini lantas ditetapkan jadi tersangka dan dikenai pasal berlapis, yakni pasal 170 ayat 1 KUHP, pasal 351 ayat 1 KUHP, pasal 160 KUHP, dan atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam. Kelompok supporter sepak bola Persebaya Surabaya Bonek mengultimatum keberadaan gerombolan gangster yang meresahkan warga Surabaya dan siap bantu memberantas mereka. Salah satu perwakilan Bonek yang tak mau disebutkan namanya mengkonfirmasi pernyataan ini. Anggota Bonek disebut akan berjaga di wilayahnya masing-masing dan bakal menyerahkan pihak-pihak yang mencerigakan terutama gangster ini ke pihak kepolisian. Mereka berjanji tak akan main hacking sendiri, pun tak pandang bulu jika anggotanya ada yang tergabung jadi gangster. Selain itu, Eri Cahyadi minta dilakukan patroli di wilayah kecamatan hingga 24 jam. Eri juga minta masyarakat aktif membantu membasmi gangster dengan melapor ke Command Center 112 bila melihat gerombolan anak muda yang disinyalir tawuran. Tak hanya itu, Eri juga berpesan pada orang tua agar selalu menjaga anak-anaknya agar terhindar dari aksi tawuran atau gangster ini. Wah, masa muda emang masa yang berapi-api tapi salah banget kalau sampai doyan tawuran. Yuk bisa arek Suraboyo wan di jaga Surabaya dari tawuran. 88 Racing akhirnya menyapa para fansnya di Indonesia lewat festival Head in the Clouds yang diselenggarakan akhir pekan kemarin. Gimana keseruannya? Yuk kita intip bareng-bareng. Gelaran Head in the Clouds ini berlangsung selama 2 hari yaitu pada 3 dan 4 Desember 2022 di Community Park Peak 2 Jakarta. Tampil sederet artis label musik ternama 88 Rising diantaranya musisi kebanggaan Indonesia yaitu Nicki, Rich Brian, Warren Hu, dan Stephanie Pautry. Di hari pertama, Stephanie Pautry tampil sebagai penyanyi pembuka dengan membawakan lagu populernya seperti Selfish, Picture Myself, Honeymoon, dan lagu terakhir yang ia bawakan I Love You 3000. Kejutan turut hadir dari ibu Stephanie sekaligus diva Indonesia Titi DJ yang ternyata ikut muncul di atas panggung. Keduanya menyanyikan lagu populer Sang Dewi yang bikin Titi DJ gak mampu menahan air mata karena akhirnya bisa tampil bareng sang putri. Selain Stephanie Pautry menjalang malam, para penonton pun bergalau ria dengan penampilan penyanyi asal Jepang, Joji. Lagu berjudul Sanctuary jadi pembuka yang bikin malam minggu di HITC terasa gloomy. Di akhir penampilannya, Joji membawakan lagu yang dinantinantikan oleh para fansnya yaitu Glimpse of Us. Dan akhirnya, hari pertama festival Hats in the Clouds pun ditutup oleh musisi asal Indonesia, Niki. Dalam penampilannya itu, Niki mengaku sangat bahagia akhirnya bisa kembali manggung di Jakarta. Niki pun membawakan sederet lagu hitnya seperti Lost, La La Lost You, hingga Vintage. Reaksi penonton kian meriah saat Niki membawakan lagu High School in Jakarta di Jakarta. Sebagai lagu pamungkas, Niki menutup penampilannya dengan lagu Every Summertime yang bikin ribuan penonton sing along bareng. Tapi nih, penyelanggaraan hari pertama HAT in the Clouds ini diterpa banyak kritik dari netizen di Medsos. Soalnya, setelah konser, banyak sampah seperti jas hujan yang berserakan di venue acara. Selain itu, penonton juga mengeluhkan soal tenan makanan dan minuman yang cepat habis. Parkir yang terlalu jauh dan pengaturan antrian shuttle bus yang berantakan juga jadi sorotan. Akan tetapi mencoba responsif, pihak penyelanggara segera mengumumkan permintaan maaf dan berjanji akan mengakomodir seluruh kritikan penonton untuk membuat penyelanggaraan hari kedua menjadi lebih baik. Nah, hari kedua HATC dimeriahkan sederet musisi yang gak kalah seru. Mulai dari Warren Hu yang jadi penampil pembuka. Rapper asal Jakarta itu bikin penonton antusias dan terhibur dengan Tembang West hingga Candy Choppa. Selain itu, sederet penampil seperti Bibi, Yoa Sobi, Jackson Wong turut meramaikan hari kedua HATC 2022. Festival ini pun ditutup dengan penampilan pamungkas dari rapper kebanggaan Indonesia Rich Brian yang sukses menghibur para penonton. Wah, keren-keren banget ya penampilannya. Akhirnya idola-idola kita bisa langsung tampil di negeri kampung halaman mereka. Yang gak kesampaya nonton langsung, jangan iri ya. Guys, ada seratusan gugusan pulau di Indonesia yang bakal dilelang di situs asing. Hah, serius? Kata The Guardian, gugusan kepulauan Widi di Maluku Utara bakal dilelang di New York mulai 8-14 Desember ini. Gugus pulau ini disebut masuk ekosistem atol karang paling lengkap yang tersisa di bumi menurut Soltebi pihak rumah pelelangan yang mengiklankan gugus pulau Widi ini. Pengumuman tawaran lelang ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dari kelompok pegiat lingkungan. Meskipun pembangunan dan pelelangan ini direncanakan untuk perlindungan lingkungan, namun kepemilikan pribadi atas pulau-pulau ini bakal berdampak secara sosial dan ekonomi pada masyarakat. Charlie Smith, Wakil Presiden Soltebi's Concierge Auctions menyebut PT Leadership Island Indonesia selaku pengembang kawasan terlibat aktif dan menyerahkan proyek ini untuk menjaga lingkungan di kawasan pulau itu. Ia juga bilang, pengembang hanya berencana menyentuh kurang dari 1% wilayah hutan hujan di wilayah pulau Widi. Dan masih banyak area yang terbatas untuk dikunjungi wisatawan. Meski belum mengumumkan harga awal untuk lelang pulau ini, tapi diperkirakan penawar bakal dimintai deposit sebesar 100 ribu dolar. Lelang akan dibuka pada 8 Desember pukul 4 pagi waktu New York. Merespon salini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan semua pulau di Indonesia tidak bisa dimiliki. Luhut melalui juru bicaranya Jody Mahardi menyebut bahwa ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan pulau-pulau kecil tak bisa dimiliki atau diperjual belikan. Lantas terkait PT Leadership Island Indonesia, LII, Jody Mahardi sebut, LII sudah memiliki izin pengelolaan sesuai hukum dengan pemerintah provinsi setempat. Izin ini telah diberikan pada LII sejak lama, namun belum ada realisasi pembangunan pulau hingga muncul kabar lelang ini. Kalau menurutmu gimana nih? Pantaskah gugus pulau Indonesia di lelang? Sekian dulu sarapan informasi bareng Narasi Pagi. Jangan lupa saksikan Narasi Pagi besok hari seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat, semangat semuanya. Sampai jumpa!